Nah sekarang ada info dari mantan penyanyi cilik nih, Eno Lerian. Dia ini akan mengajak kita untuk melihat dia ketika melakukan treatment mengecilkan perut. Check it out. Hai good people, saya Eno Lerian. Dan hari ini saya mau melakukan sebuah treatment nih. Kita sebagai perempuan itu harus banget dan penting banget untuk melakukan sebuah perawatan. Aku pengen melakukan apa ya. Kalau misalnya ditanya pengen seperti apa sih, maksudnya kalau abis itu tanya treatmentnya apa, nggak tau juga. Ya mendingan kita masuk aja yuk. Nah akhirnya udah masuk juga, yuk kita tanya-tanya. Hai. Baiknya ada good people nih ada yang mau nemanin aku, mau treatment-treatment. Bisa. Kira-kira? Treatment wajah dan tubuh. Dan tubuh. Aduh apa ya yang nggak buat aku bisa kelihatan kece seperti kamu. Kisah apa ya yang kurang, kayaknya kalau wajah sih udah fresh ya. Apa yang kurang, kayaknya di ini ya, di perut aja ya, mesti di slimming. Oh ketahuan ya, anaknya banyak ya. Anaknya banyak, terus abis kayak gitu makannya banyak. Berarti ketahuan banget perutnya gendut. Iya. Apalagi kita perempuan ya. Iya, karena pasti kelihatan disininya, kita juga ada teknologi. Teknologi Jerman itu bisa, fungsinya bisa mengecilkan dan mengencangkan perut. Ah mau, iya udah perempuan kalau misalnya udah urusan sama perut rata, pasti nomor satu deh. Yaudah kalau gitu aku pasrah deh, pokoknya ikut aja sekarang ya. Bikin beda. Iya banget, tak berfresh. Yaudah, ikutin aku yuk. Aku ceritain sedikit awalnya ya. Jadi tadi ternyata gak dipakein apa-apa, gak di ramping juga. Itu difirming. Difirming aja. Jadi tadi, apa, karena aku milih yang lebih dinginkan. Jadi dipakein, dipakein tisu dulu yang ada oliveranya. Jadi emang lebih tisu-nya, bis kayak gitu baru kayak dipakum itu ya. Dan gak ada rasa sakit sangat-sakit. Terus bis kayak gitu, udah selesai gitu aja. Rasanya apa? Rasanya kenceng ya, lebih kenceng ya. Apalagi bagian bawah kan, setelahnya perut itu kan ada bagian atas, bagian bawah yang paling sulit. Apalagi buat ibu-ibu yang sudah malah. Semua perempuan pasti pengennya yang menarik, yang paling menarik. Terus bis kayak gitu, semua perempuan pengen tampilan ketik. Terus, kalau ngomongin masalah perut, itu kan gimana ya. Gimana gitu ya, kayaknya deh, ganjel ya. Gimana gitu ya, kalau misalnya kita gak dikerawatan. Gak dikerawatan, emang akhirnya kan gak nyaman. Iya, akan melebar. Nah itu kisaran ya, kalau misalnya untuk perawatan itu ya itu kisaran dari 2 juta sampai puluhan juta. Firming itu ya itu 2 juta paketnya. 2 jutaan untuk paketnya. Itu sekali treatment. Budget khusus buat tubuh, buat tubuh tuh ada. Maksudnya buat tubuh tuh bukan cuma hanya perawatan aja. Maksudnya kayak ada budget tertentu yang harus dipeluhkan buat olahraga. Buat diet itu pun ada, hanya perempuan itu pasti apa-apa sih. Jadi perempuan-perempuan yang udah kayak aku umur 30, udah gak bisa saya nangkit kembali 20 gitu. Jadi pasti harus ada spermus, gitu, perawatan. Good people, hari ini saya sudah selesai melakukan treatment yang luar biasa. Yang dikasih sama apa-apa. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi ya. Bye. Nah, good people, udah dulu ya sampai di sini. Nanti kapan-kapan saya mau balik lagi ke sini. Oke, daaah. Hmm, ada lagi yang lebih efisien. Apa tuh? Sit up-nya setiap hari. Mau tidur sama bangun tidur. Cuma kan sibuk. Hah? Sibuk. Ya kan mau tidur. Sibuk. Saya mau tidur aja sibuk banget. Sibuk apa itu? Kamu tidur. Pokoknya sibuk kayaknya. Terus gue sibuk kepoin. Iya. Social media orang. Ya kan? Lepas itu. Pokoknya sibuk deh. Update informasi. Ritwit, ritwit. Iya. Itu.